Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian semua beberapa tips untuk FYP Dan ini tuh sebenernya kayak tips-tips yang mendukung banget gitu loh untuk akun kalian Jadi tuh biar bisa ada kesempatan untuk FYP atau FYP ya Jadi buat temen-temen yang pengen tau jangan lupa dulu subscribe channel aku Dan buat temen-temen yang udah nonton, makasih banyak Yuk kita langsung aja ke videonya Kita akan langsung masuk aja ke akun aku Dan ini kebetulan akun baru ya, sekitar 3 bulan berarti kurang lebih Dan aku mau info ke kalian semua Jadi ini adalah akun kedua yang aku buat Yang menurut aku tuh akunnya lumayan berkembang Algoritmanya, trafficnya dibanding dengan akun aku yang sebelumnya Beberapa tips yang bisa mendukung untuk FYP Yang pertama kalian tuh harus memahami dulu Apa yang disukai oleh audiens Jadi kalau misalkan awal-awal kalian buka akun Pasti kalian gak tau dong harus posting apa Atau misalkan harus niche-nya apa Kamu sebenernya kalau untuk cari niche itu sih bisa tentuin di awal Kemudian untuk perkembangan akunnya Kamu bisa lihat tipe audiens kamu tuh lebih suka yang kayak gimana Contoh nih, contoh akun aku rata-rata yang FYP itu kayak skincare gitu ya Kan aku kebetulan niche-nya skincare Tapi yang disukai oleh mereka itu kadang videonya tuh yang jedak-jeduk gitu loh guys Jadi kayak video yang memberikan informasi mengenai skincare Tapi dalam bentuk di-editing pake cap card kayak gini Nah ini rata-rata FYP banget di akun aku Berarti audiens aku itu cenderung lebih suka kayak musik-musik yang kayak gitu Dan selain itu audiensku juga lebih suka informasi yang kayak gini nih Kayak misalkan nih aku kasih review product Dan di setnya tuh kayak gini Sebenernya ini backzone-nya ada musiknya Cuman dikecilin ya Karena sebenernya ini tuh suara aku gitu loh Nih kalian aku bedain ya Nah jadi beberapa orang yang ada di akun aku kayak audiensnya tuh Lebih seneng kayak backzone-nya aku sendiri gitu dibanding dengan Nih, kalau ini Ini tuh backzone-nya tuh kayak musik-musik gitu Cuman kalian bisa lihat ya Penontonnya rata-rata cuman di 200an Karena mungkin berarti kurang menarik lah ya menurut mereka Terus ini juga yang lumayan berkembang tuh ya Yang penontonnya sampai 500an Ini rata-rata yang cedak-cedok gitu musiknya Ini juga sama Nih ini yang video kayak gitu loh Ini gak ada suara aku Jadi kayak bener-bener backzone-nya tuh gak ada apapun Cuman musik aja Dan pokoknya tuh kamu tuh harus tahu aja Kebutuhan audiens kamu tuh yang mereka suka tuh kayak gimana sih Gitu ya kan Jadi kamu tuh bener-bener kayak harus pintar-pintar juga gitu Oh ini audiens yang ada di akunmu tuh Biasanya tuh suka yang kayak gimana Atau misalkan mau audiens yang secara umum Kamu lihat misalnya kayak Apa namanya Tentang real life Atau misalnya Tentang daily life Yang biasa orang Lihat gitu loh Kayak misalnya disini tuh Kayak sekarang orang jualan tuh kayak Lebih ke Bikin videonya kayak daily Kayak Apa yang dia lakukan sehari-hari Tapi mereka kayak Mempromosikan suatu produk gitu Itu juga banyak banget dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu loh Jadi kayak bener-bener Mereka kayak lagi melakukan hal-hal yang mereka lakukan Misalnya kayak Gosok rumah Ngepel rumah Misalnya Terus Mereka Jangan lupa pakai sikat ini misalnya Semat kan keranjang kuning Sama kalian pun kayak gitu Jadi Lihat dulu deh Audiensnya Lebih fokusnya Ke arah mana Nanti kalau misalkan Oh gue udah dapet nih Fokusnya misalnya Dia tuh lebih suka yang kayak gini Baru Kamu targetin ke video-video yang kayak gitu Ya Jadi itu sih Penting banget kata aku Untuk Membuat akunmu tuh Berkembang Bisa FYP juga Ya Next Yang kedua Topiknya kalau bisa Jangan sampai melenceng-lenceng Jadi maksud aku kayak gini Misal Kamu kan Punya akun Kita kan pemula gitu Terus kita juga bukan artis gitu ya guys Yang punya banyak followers Yang udah dikenal sama orang Jadi Usahain Kamu kalau mau membahas topik Di dalam video Atau di dalam Akun kamu Usahain jangan melenceng Yang jauh-jauh gitu Contoh nih Kalau aku kan Sebenernya basicnya tuh Skincare Tapi Aku tuh kayak Dikasih Misalnya sample-sample Tentang minyak wangi Atau misalkan Rata-rata sih Aku gak Gak terlalu banyak Yang melenceng ya guys Rata-rata tuh Masih satu niche Atau masih satu Kategori gitu Kamu pun sama Kalau misalkan kamu Mau Promosiin Untuk video-video Yang bakalan kamu buat TikTok Usahain jangan terlalu Melenceng banget Supaya apa Supaya algoritmanya Kebacanya Di area sana Gitu loh Jadi Jangan yang aneh-aneh Terlalu jauh Oke Supaya gak terlalu Jauh juga gitu Melencengnya Jadi supaya tuh Si algoritmanya Juga mengerucutnya Lebih bagus ke arah Misalnya ke arah Skincare Karena kan kita Belum punya Personal branding Yang kuat banget Gitu loh Misalnya Kalau personal branding Yang udah kuat banget Kamu mau random Sekalipun Di akun kamu Gak masalah Misalnya kamu Mau promosi skincare Main celok lagi Besoknya promosi Perlatan rumah tangga Atau besoknya Kamu pindah lagi Misalnya Promosinya Ke bagian fashion Itu gak masalah Kalau Kamu udah punya Personal branding Yang kuat banget Karena kenapa Karena biasanya Audiences gak mencari Produk yang kamu promosiin Tapi mereka carinya Video kamu Berarti personal brandingnya Udah kuat banget Tapi buat kita guys Yang ecek-ecek Istilahnya Yang bener-bener Pemula Baru punya akun Usahainya Jangan terlalu Melenceng lah Karena personal brandingnya Pun kita Gak tau Siapa sih Yang mau cari kita Sebelum Kita misalnya Followersnya Besar Sebelum Video kita Banyak dilihat orang Seperti itu Terus Yang ketiga Sehari Usahain minimal Upload Produk Tiga Atau upload Video tiga Ya Selebihnya boleh Bebas mau Lima kali Juga boleh Tapi usahain Selalu ada Masuk Video Plus Untuk Jam uploadnya Boleh terserah Kamu Tapi Karena Jam Epi-epi Kita gak ada yang tau Misalnya Aku nih Ini kan Beberapa video Aku banyak yang Epi-epi Ini sebenarnya Aku gak tentuin Jamnya loh Aku gak tentuin Gue tuh harus upload Jam segini Jam segini Enggak sama sekali Jadi dia kayak Epi-epi sendiri Kadang aku misalnya Upload subuh Kadang aku upload malam Kadang aku upload siang Jadi jam Epi-epi itu Kita gak ada yang tau Walaupun nih Misalnya aku udah ngikutin Kayak jadwal-jadwal Epi-epi yang banyak Dishare sama Konten kreator besar Itu tetep aja Tidak ada efeknya Sama sekali Contoh kan itu Tadi Ada yang Epi-epi Aku scroll ke bawah Itu sebenarnya masih Ada beberapa video aku Yang Epi-epi juga Ya Maksudnya tuh Yang udah ribuan Ditonton sama orang Itu ada loh Cuman yang gak bisa Disematkan semuanya Kan guys Tunggu 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 Nih Yang ini Ini ternyata video Jidak-jidak yang aku bilang Karena Audiensku tuh lebih suka Yang kayak gitu-gitu loh guys Kita menyampaikan Sebuah produk Tapi dikemasnya Kayak yang bentuk Gini-gini tuh Ini editing CapCut ya Yang ada di video aku Itu editing CapCut Tuh Ini juga sama Ya Nah Seperti itu ya guys Untuk Apa namanya Tips beberapa Hal yang bisa mendukung Video kamu Untuk FYP Ya Seperti itu Oke guys Jadi itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On next video Bye-bye